Abangku sayang, pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang, abang dimana, dengan siapa, nah itulah pokoknya Sampai ada gempa sekarang Richter ini ya, ini sofa gempa co Nah ini Olvi ya, mungkin kalian masih inget goyang dribble Tetap mendesanya harus ada ya Vi Coba bentar, gue mau mengulik soal duo Serigala nih dulu Iya maksudnya kan ditit ya mas ya, ditit, merknya tuh ditit Gue waktu pertama kali ngeliat, dia tuh goyang dribble ya Ya dulu duo Serigala emang identik goyang dribble sih Kenapa sih mesti namain dribble gitu loh Kalau diceritain panjang kak Chris, gak mungkin cukup 30 menit gitu Dan itu personelnya selalu kamu sama? Pamela Savitri yang pernah ganti personel ya? Dari dulu, gak pernah lah, tapi kan karena sekarang udah masing-masing Pamela juga udah sendiri dan kemarin juga sempat ada personel baru duo Serigala Dan sekarang juga udah bukan baik lagi sih sebenarnya lebih ke reunian aja sih Jadi kalau ada job of air nyanyi gitu Kalau kliennya minta duo Serigala ya kita sikat Tadi gue simak ada omongan dua personel baru, maksudnya yang dulu tuh bubar Dulu bubar, tahun 2016 Bubar Jadi bertahan sampai berapa tahun tuh dulu? Empat tahun Tapi sensasional banget ya duo Serigala Waktu itu tandemnya siapa sih yang paling terberatnya di dalam karirmu itu, di dalam grup itu apa? Tandem apa nih? Yang bikin acu apa gimana? Bukan Yang membuat dos Serigala Persaingan yang ketatnya apa di jaman itu? Nggak Rivalnya Rivalnya Nggak ada sih, nggak ada Oh nggak ada ya? Bukan kek racun ya? Nggak, nggak ada Bukan Waktu itu kan ada duo racun, ada duo angrek, cuma kan trio macan Tapi kan kita beda ini loh, apa namanya? Beda, beda apa sih namanya? Jendre Eh bukan jendre, kalau jendre kan dangdut Maksudnya ciri khas sendiri, apa? Ciri khas masing-masing, gitu, beda lah gitu Mungkin pemirsa yang di rumah kangen nggak sih sama goyang dribble? Kalau nggak keberatan coba Nggak, ini buat penonton di rumah siapa tau kan kangen gitu ya Masih melekat ya? Masih, masih lah Enggak lah, kan Ovi Ejo sampai saat ini karena nama besar dosa regala itu Jadi nggak Goyangan aja itu masih Goyangan ya? Eh, ya masih lah Masih hafal? Masih hafal lah Buk Tino, masih hafal Kakris aja deh, aku yang nyanyi Jangan, kalau aku mah bukan goyang dribble, goyang bola bekel Dulu lagunya itu Abang Goda Yang nge-top itu, iya Abang Goda Abangku sayang, pulang-pulang, katanya kerja, mencari uang, Abang dimana, dengan siapa? Nah, itulah pokoknya Sampai ada gempa sekarang Richter ini ya Ini sofa gempa co Nah, kamu kenapa sendiri? Kok nggak sama-sama sama Pamela lagi? Ya karena di tahun 2016 itu ya biasa lah kita kan namanya duo Terus ada orang ketiga yang maksudnya yang ngomporin sana-sini Jadi ke Pamela ngomong lain, ke aku ngomong lain Jadi karena waktu itu masih bocah ya Jadi, apa namanya Gampang ke hasut gitu Siapa itu orangnya? Siapa? Siapa itu dia? Ada lah pokoknya Dari kalangan artis atau siapa? Bukan Apakah ada orang label? Nggak juga sih Nggak juga, berarti ada ianya Oh gitu Masih lah, kan sampai sekarang juga kan aku bilang tadi Kalau ada klien yang minta Aku mau doserigala nih personil yang lama Nah, aku sama Pamela gitu Kenapa nggak balik label? Nggak bisa, soalnya Pamela di label lain, aku juga di label lain Jadi nggak bisa kayak rilis lagu gitu, nggak bisa Kita kan udah punya kontrak masing-masing Gue punya ide mas Kalau mereka gabung lagi Dua serigala ini dia sama Pamela Gue di tengah Namanya kan Ribbon Ribbon Iya kan? Kejepit Nggak bisa nafas Tolong Nah, gue mau kasih ide gitu Kalau Ovi sama Pamela bersatu lagi Dua serigala Tambah gue satu Jadinya pawang serigala Bener ya? Bener, bener Jadi Jadi kalian bikinlah goyang-goyang yang bikin gue nggak bisa nafas gitu Apa? Jadi beer booming Snifedown aja ya? Iya Tertinggal bilang Pamela aja Tapi by the way, Pamela saya di rumah pasti nggak tau ya hubungan asmara Oh, Vini seperti apa sih sekarang ini? Coba dong ceritain, kamu terus sekarang lagi sama siapa? Maksudnya? Pacarnya siapa? Pacar? Dih, gue mau udah punya laki Oh, udah punya suami Udah dong, yang paling ganteng Iya kan? Iya Ya Hari patah nasional dong ini Buat fans-fans yang duo serigala Aku sih udah punya suami Aku nikah sama Bang Botak itu dari tahun 2018 Udah mau lima tahun lah Sebelum sama Bang Botak pernah dideketin sama artis siapa sih Ovi? Nggak ada Aku nggak pernah nama Boong loh anjir Nggak ada sama sekali ya Yang bener Yang bener Bener Ovi tuh pacarannya deketnya cuma sama orang-orang biasa aja sih Gitu Nggak pernah deket sama artis gitu Pemen sinetron Ataupun penyanyi Anak-anak band Nggak pernah Lo nggak mau sumpel gue pake duit nih Ntar lama-lama gue keluar nih Namanya Vian ada 2 ribu nggak? Gue mau sumpel Chris Nggak ada Nggak ada Nggak ada Oke Nah Jadi seperti itu ya Obrolan singkat gue sama Ovi Ternyata dia udah punya suami gengs Bawa doakan aja rumah tangga Ovi Amin Lancar Bahagia selalu ya Terus nge-DJ-nya juga makin Banyak Buat nge-DJ-nya Yoi Makin Bukain sapi 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 Buat aku Chris juga Makin banyak Job DJ-nya nanti Wuh Harus Top lah Iya harus top